Ini untuk bahan dasarnya kita ada tepung ketan rosebrain Oh harus pakai ketan ya Iya betul Kemudian kita pakai pasta Nah yang sekarang saya mau bikin ini rasa anggur Oh anggur Iya kita pastanya yang merek kupu-kupu ya pak ya Kupu-kupu Iya betul Bisa berapa kali pakai itu? Ini bisa kurang lebih seminggu lah Seminggu? Apalagi ini kan saya sudah pakai doang tepat ya Ini mah cepat lah Itu semingguan kurang lebih Nah ini ada gula pasir ya Kalau pakai gula bubuk bisa nggak? Sarannya sih gula pasir aja Karena saya nggak pernah pakai gula bubuk juga Ini kita tuang ya Iya betul Kita tuang kayak biasa Ini berapa apa kalanya? Kalau untuk tepung satu ini sih Satu piece ini Satu kantong ini Ini setengah Yang ukurannya itu yang kemasan ini 500 gram Nah ini kemudian air putih biasa ya Untuk takaran airnya itu kurang lebih 750-an Kita tuang ya Nggak bisa nego itu Oh langsung semua ini ya? Iya langsung semua Oh ini nggak pakai air panas gitu ya? Oh nggak Air biasa aja Usaha ini Usaha yang sangat-sangat Menjanjikan ya Kak ya Harga tepung kalau kita beli Eceran ya itu 10 ribuan sih Kak Ini diaduknya sampai rata ya Kak Jangan sampai ada yang Gerenjara-gerenjara Oh harus juga masanya Iya lah Kalau untuk satu bungkus ini Satu box Bisa jadi 10 porsi 10 porsi Iya Satu box berarti Tidak setengah kilo ya? Iya betul Satu porsinya 10 ribu Nah ini untuk tuang si pastanya Kira-kira aja ya Kalau udah tercium harum Sama warnanya udah cantik Udah oke Kebanyakan juga pahit ya? Iya Jadi sekarang udah ada Berapa air dikasar? Udah kurang lebih 10 Ini kita tuang gulanya Secukupnya aja ya Kira-kira aja sih Kalau untuk gula selera aja Tapi kalau saya biasanya Sekali tuang aja Nah udah Kak Tinggal kita panasin Panci Panasinya masanya gimana nih? Sampai benar-benar mendidih Panci dandangnya Baru kita masukin adonannya Oh dikukus Iya betul Kita kukus Tapi ini Nggak pakai pengebal ya kan ya? Oh enggak Bukan kue bulu kan Oke udah ya Oh udah matang ya? Ya ini udah mendidih ya Ini kita masukin aja ya Untuk proses pengukusannya Kurang lebih 10 menit Kita tak Ditunggu aja Ya Kak Oh udah matang? Ya udah matang ya Kak Tuh kalau udah matang Udah bisa dipenyet-penyet Kayak gini udah lembek ya Nah kita matiin Kita angkat ya Emang harus di Ya dicek Dicek aja Dalamnya kalau dalamnya masih keras Berarti belum ini Belum matang Oke ya kita angkat ya Kita angkat Pindahin di box Langsung aja ya? Iya Diolesin itu dulu ya Wadahnya Minyak goreng Biar nggak lengket aja Diolesin aja Ini kalau udah matang gini Tahan berapa lama nih Kak? Ini kan jenisnya kan Makanan basah ya Atau kue basah Jadi kita nggak bisa Sampai besok-besok Kak Kalau bisa sih Sekali habis Sekali habis aja Itu Tapi masih aman sih Kalau besok pagi Kakak misalkan beli nih Nggak habis Simpan di kulkas Masih oke Tapi kalau saya untuk jualan Nggak bisa Jadi kalau pemula Dikit-dikit dulu Bikinnya ya? Ya untuk pemula Nggak usah banyak-banyak Dikit-dikit aja dulu Nggak apa-apa Yang penting orang Udah tahu aja dulu Nah Udah deh Kak Simpel kan Jadi tinggal tunggu dingin-dingin Baru kita Siap saji Untung kesini Masih kebagian bikinnya Ya? Jadi tahu ya? Iya Dan Kelapak ya? Ya tinggal Beresin kelapak Kita start jam 3 Kalau untuk yang join mitra Kebetulan kan saya Ngedein ada dua ya Kak Ya ada mitra yang Belajar resepnya saja Sama franchise Kebetulan kalau yang Untuk belajar resepnya saja Sampai dengan saat ini Sudah 45 mitra 45? Iya Kurang lebih Udah 45 mitra Paling jauh? Paling jauh kita Di luar Indonesia Kita ada Dari Brunei Brunei Dari Malaysia Thailand Sama Thailand Jadi luar negeri pun digas saja ya Alhamdulillah sih Kebetulan mereka memang Orang Indonesia Yang memang Ada yang tinggal di sana Dan juga Bekerja di sana sih Kak Tanya jawab Prasanya gimana Pak Belajarnya? Kita kalau yang jauh ya Untuk lokasinya Tidak mencakupi dengan Daerah rumah saya Kita bisa melalui Video call Gitu Atau melalui Zoom meeting Seperti itu Kak Tapi biasanya sih Dari awal sampai dengan saat ini Kita melalui video call saja Namun kalau yang di Masih lingkungannya Masih terjangkau dengan Lokasi saya Contoh di Jakarta Kita bisa ketemu langsung Saya ke rumahnya Atau Mereka ke rumah saya Seperti itu Kak Nanti info lebih lanjut Bisa hubungi nomor? Ya Untuk info lebih lanjut Mengenai Gabung Mitra ini Bisa di nomor Telepon 0856 959 02 702 Kalau untuk cabang Sekarang ada di mana lokasi? Alhamdulillah Untuk cabang Kita ada di Condet Raya Di Jalan Batu Ampar 3 Untuk patokannya Lebih jelasnya Kita dekat Temadam Kebakaran Atau di dekat Post FBR Nah kalau di Yang di Condet itu Bukan dari jam berapa ya? Kalau Condet Kita buka dari jam 3 sore Hingga jam 9 malam Gitu Kak Sekarang di Lepak Yang terbaru Ada karyawannya Kan Kak? Ya Alhamdulillah ada karyawan Yang di Condet Kalau yang di sini? Kalau yang di sini Kalau saya Saya kan lebih fokus Ke industri nya aja Produksi nya aja ya Jadi anak saya sih Yang handle Kebetulan kan dia lagi libur sekolah nih Jadi dia sambil bantu-bantu aja Gitu sih Jadi nanti di Lepak Bisa dibantu dengan anak saya Kak ini udah di Lepak ya? Ini anaknya? Ya aku anaknya Bantuin ibu apa gimana nih? Ya aku bantuin ibu Mumpung lagi libur sekolah Oh libur sekolah Kalau boleh tau namanya siapa? Nama aku Ayu Oh kakak Ayu ya Sekarang umurnya berapa kak? Umur aku sekarang 16 tahun 16 tahun? Iya Gak malu jualan Kenapa? Gak malu jualan Enggak sih gak malu Kan akunya juga dikasih upah Sama mama Oh uang jajan ya? Iya Lumayan buat jajan ya Ini di sini Sekarang bawa berapa rasa nih? Bawa berapa ya? Ada 7 rasa kak 7 rasa? Iya Apa aja? Ada strawberry Pandan Oh ini Biar lebih menarik gitu ya? Iya di belak dua gitu Boleh liat kak? Iya boleh Nah ini merah tadi rasa apa ya? Ini strawberry Ini pandan Oh iya Yang bawah? Yang bawahnya Ada rasa Black forest sama maca Black forest sama maca Iya Kalau yang ini? Kalau yang ini ada rasa Coklat Coklat? Iya Boleh kak bikinin coba kak? Mau rasa apa? Dicampur boleh? Bisa 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 campur 3 rasa 10 ribu Oh 3 rasa bisa Hariannya 10 ribu? Iya Iya Udah dari kapan bantuin mama? Dari kas awal ribu raja sih Tanggal 25 Kalau gak salah Oh tanggal 25 Iya Kalau kakaknya mau rasa apa aja? Aku kasih yang beseler aja kali ya? Iya boleh Ini yang putih-putih apa sih? Yang mana? Yang ini Ininya kacang kak Oh ini kacangnya? Iya Ini kacangnya Jadi pakai taburan kacang ya? Iya Di wul-wul gitu ya? Iya Di kapan bantuin gitu Tahu gak ini jajanan khas mana nih? Ini jajanan khas dari Pontianak Oh dari Pontianak Iya Ini Kacangnya jualan di mana lokasinya? Di Kalibata City Di samping stasiun Duren Kalibata Oh samping stasiun Duren Kalibata Harganya mulai dari 8 Harganya mulai dari berapa? Dari 10 ribu bisa mix 3 rasa Yang 4 rasa 12 ribu Sama yang 5 rasanya 15 ribu Sama 7 rasa 18 ribu Iya 18 Nanti bikin satu lagi ya Dua ya Oke Rasanya mau dibedain atau bisa minat? Oh bedain boleh? Bedain Oke boleh Kita disitian nanti Kalau udah besar Mau jadi apa? Aku Mau jadi Eh Di SIA aja deh Jadi SIA Jadi mau narusin kuliah nanti ya? Iya Sekarang kelasnya berapa? Aku baru kelas 1 SMK Kelas 1 SMK Iya Ini yang harga berapa gak? Ini yang harga berapa gak? Ini yang harga berapa? Ini yang 10 ribu Iya 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 Kalau buka udah banyak yang beli sih Kak Pembayaran bisa lewat apanya, Kak? Bisa lewat curis, bisa transfer BCA juga. Oh, gitu. Curis ada juga ya? Iya, ada curis. Pasti kemarin digabung atau bisa? Iya, bisa. Bisa, Kak. Selain jual di Lapak, bisa menerima pesanan juga ya? Iya, bisa. Jadi ini berapa, Kak? Jadi 20 ribu aja. 20 ribu aja, Kak? Iya. Oke, makasih, Kak. Iya, sama-sama.